hai 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 baik saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang tentunya panceningan masih dalam keadaan dan sehat walakilataminya robal alamin ya sahabat subscriber di kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber saya sedang berada di pemukiman transmigrasi di lahannya Pak Agus Sujarwa yaitu kita melihat kembali perkembangan pipit yang ditanam sama beliau dan juga aktifitas yang dilakukan oleh Pak Agus Sujarwa Selamat sore Pak Selamat sore Mas Gigi ini sedang kegiatan bersih-bersih ya Pak ya enggak Mas Niki lapoh ah kolom minto nih kita mas mumpung yang buatan pasang Mas loh kenapa erosi sekejik-kejik ini Mas ini tiap dari pagi ini Pak apa baru turun eh sawak nganu Mas habis luhur ini tadi habis luhur turun terus enggak kuat panas sih baru setengah jam naik lagi baru turun ini mah oh 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 ini langsung ke situ Mas tadi nebasi itu apa terus ke sini emang rumput-rumput seperti ini susah sekali coba-coba Wah ini Mas harus sabar Mas bener kalau minto ini harusnya rumah kesabarannya harus super tingkat Dewa gitu ya hahaha saya nggak bilang tingkat dewa karena memang saya nemukan ini belum sengayal banget ya mungkin masih bisa diantisipasi cuma saya belum ada waktunya yang jelas Mas tapi masih bisa diantisipasi sih kalau tingkat Dewa itu mungkin yang sudah dicoba tapi enggak berhasil itu Mas kalau ini kan belum Mas baru dicabuti ini dicabuti super paksa Mas kalau kayak gini nih karena sudah kesabarannya dari kemarin itu sudah kalau kayak layang-layang ngundolnya udah sabar atau Mas bersih itu apa tambah lagi kayak gitu ini dicabut sama akar-akarnya gitu ya nah iya Mas kalau aku harus gitu ah disabari yuk bikin jengkel ya dan sebelah sini juga seksa apa cukup aku cukup tetap rumput kalau men sama mas ini saya dapat larisan kok satu bloknya kalau minto semua mas gitu ya Pak ya kalau itu bukan kalau minto tapi nggak tahu cuma tinggi kalau ini kalau minto semuanya kalau diracun memang enggak enggak Pak kalau diracun kayak eh sistemik atau kontak itu enggak enggak bakal mati gak Pak aku sudah pernah dicoba baru dicoba kemarin tapi enggak rata ya Mas kan anak saya itu mungkin ada bekasnya itu Mas yang disini karena anak saya akan kemarin juga belum punya tekniknya cuma asal nyemprot kan Mas itu jadi nih yang mati malah kayak penghuni bawahnya mati semua itu tapi kok kayak rumputnya enggak ya Mas rumputnya masih sebagian hidup itu masih hidup malah sudah jalan sampai sini Mas dulu itu hanya sampai ini kok baca sini kesini ya ini malah sudah kesini dulu cuman cuman ini seputaran pisang kesana itu loh pisang kesini ini sudah sampai sini tiga bulan aja langsung merata seperti ini kok kalau penjajah yos hebat ini Mas apa banyak buang saya juga lihat ini bekas cabutan jeningan kali yang 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 kering-kering ini itu Mas tapi kalau kering memang enggak dibakar nggak bisa Pak Nganu Mas kayaknya kok yaitu tadi Mas yang kebakar hanya atasnya bawahnya itu kena apa itu Mas kayak saya airnya itu enggak apa-apa kalau yang itu ya alhamdulillah enggak enggak dijajah Mas yang itu kok saya cabuti cuma 12 yang tumbuh tapi sini semua semua ini apa ya nanti digantung aja Pak di atas kelapa Pak nggak tahu ini Mas di air hidup di tanah tambah hidup tambah hidup kasihan ini Mas nanti itu padu saya wah enggak bisa berkembang Mas betul Pak lihat perkembangan padin jeningan itu cukup bagus sekali bagus ini belum ada pemupuk pemupukan ya Pak ya belum Mas saya hanya mengandalkan pupuk alami hanya yang dibawa dari ini Mas apa pasang ini saya belum mengandalkan pupuk apa ini Mas yang tak sebar aja apa nggak jenis A resmi saya phrasesnya記得 kemana Pak eh saya ini pakai manual karena kesabaran saya udah habis ini Mas Mas tadi pakai arit tapi ternyata ada semacam ini tadi kayak kayak disengat this linger лож blank jadinya langsungsa cabuti aja lah pakai arit kelamaan amas ya kesabaran saya kayaknya udah kalau kalau ini udah habis Mas harus tak cabuti aja lah kalau pakai arit lama Mas itu waktunya sudah kayaknya kok nggak bisa ditoleransi jadi tak cabuti aja lah tadi pakai arit tapi enggak sabar Mas udah ternyata lebih cepet ditarik gini teman sebetulnya lebih simpel lagi lebih cepat lagi itu pakai pesin potong rumput itu tadi masih belum punya Pak belum memang sini mudah-mudahan besok ada apa masalah ada yang punya lah bisa nyelang gitu nih kalau pakai itu ah cepet mas tinggal bisa bisa menjalankannya mungkin kalau ada yang latih bisa ada yang ngajari sekali-sekali itu mungkin bisa apa seri itu ya Pak ya Iya mas tumbuh dengan besar seperti ini ya seringnya ya luar biasa ini miliknya Pak Agus ini apa mas seri ini serai Oh seri yang sana Mas itu yang satu tunggu kayak itu seri Mas juliannya coba-coba nanam kok malah apa suburnya malah suburnya dulu tak kira nggak bisa terletak di pekarangan Pak ya ya mas pekarangan Pak ya Oh masuk pekarangan ini sampai tanggul itu kayaknya enggak 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 masih pekarangan belum yang usaha Mas yang usaha belum kebuka belum belum kebuka ini mas ini yang pekarangan aja kolomintonya udah kayak gini mudah-mudahan ini nanti sesuai target saya bersih ini mas kolomintonya kalau pagi sudah enggak tumbuh lagi pakai sepertinya saya sudah punya tekniknya Mas kenapa eh cuma tak apa Mas saya habiskan kepalanya itu tak potong nanti biar tubuhnya bosok apa busuk sendiri ini kalau kolomintonya belum punya tekniknya Mas jadi saya hanya asal pakai sebrut aja Mas kayak gini nah itu nanti ditumpuk dimana Pak rencana jadi satu itu Mas terus tak bakar Oh jadi seorang mumpung apa cuaca nih enggak hujan teman nanti tak bakar ini kan kalau mudah sebrut kok lebih apa agak efisien gini Mas pakai arit lama ya Mas saya pakai itu tadi tak sebrut aja karena kayak babut ya Mas ini talinya itu enggak nganu ini apa panjang banget ya kalau model sebrut gini saya malah dapat apa Mas kayak apa ini kalau orang olahraga itu nah bisa untuk pelampiasan apa ini Mas eh tenaganya itu bisa terfokus ke sini Mas bisa untuk latihan daripada kalau di fitness itu tempat ini nyengkram sama narik Mas ternyata alam itu kalau namanya kolominto juga seberapa kuat kita itu juga enggak Mas ada porsi ini bisa untuk olahraga Mas jadi benar-benar ini loh masih kayak gini ini kan tinggal cabut tapi kalau pakai arit lagi kelamaan ini kayak gini Hai pindah tajam gitu Pak rumputnya ya tajam Mas makanya saya kalau narik yang penting daunnya jangan nempel ke tangan kalau nempel kayak silet makanya saya nyobanya gini ini terus saya tarik nyamping masnya disitu ya Pak pakai trik kalau enggak gue tangannya dari tadi sudah kena terus ini tajam banget Mas di apanya daunnya ini jadi gini terus nah cuma kalau sudah banyak Pak Pak tarik nah gini kalau boleh tahu itu pisangnya sudah berapa bulan itu Pak wajah Mas itu itu nganu udah lama banget itu Mas dari pertama kali di sini tuh bulan apa yuk udah kelamaan itu itu baru datang langsung nanam pisang ini Oh jadinya kan ini belum punya tanggul langsung tanam Mas jadikan kan besok motok pindah Mas tapi harus perlu ditimbun lagi itu Pak kalau kepingin bisa menurut normal kembali di sini kayaknya gitu menurut timbunan Pak itu Pak motok pindah satu cangkul atau dua cangkul semua tak pindah Mas Diki karena disitu kayaknya kok juga kuncing dia sudah hampir satu tahun ini 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 dari awal datang itu udah ditanam itu juga tapi kok pertumbuhannya krodil masih itu juga motok pindah kasihan hidup segan mati tak mau ya prinsinya kayak gitu itu masih dia enggak mati juga enggak cepet gitu lemah ya itu hidup segan mati tak mau aku yuk kasihan bisa pindah aja mungkin memang yang tempatnya enggak disitu Mas itu juga enggak disitu tapi yang itu agak gede masalahnya saat itu kan sudah ada timbunan Pak Oh bener-bener itu kalau ditimbun kembali nah supurnya Oh mungkin yang itu enggak Mas emak yang apa belum tumbuh maksimal itu oke kalau yang dua itu nanti dipindah di sebelah buat apa pindah itu pindah sebelah mana Pak rencana saya tanggul Mas itu kan masih ada di sana itu kelapa yang kedua itu agak ke sini kan masih ada celah mau tak tanam situ tapi agak ke bawah nanti kalau pas tanggulnya rebutan nanti Mas rebutan sama pohon mangga jadi perbatasan jeningan itu kelapa itu ya Pak ya bener kelapa yang kedua itu masih kalau kelapa yang tiga itu sudah punya sebelah mas oh begitu punyanya tetangga saya punya di waris itu dua kelapa satu mangga itu ya Alhamdulillah ini tadi kelapa yang ini saya udah panen dua kali maksudnya bisa pakai yang ini saya sudah pakai buahnya itu tiga kali mas terakhir hari ini tadi Alhamdulillah ternyata itu kenapa tiga bulan bulan saya ke SKI kok buahnya sudah apa mas isinya bagus sih kemarin cuma saya kasih ini Mas selangkrah kayak gini tak taruh mungkin ini mah punya engan Mas tempat ini mau tak taruh situasi daripada dibakar untuk timbunan situ betul-betul bener saya jadi ingat kelapa dulu juga gitu masih di yang dari sini ini waktu panen padi yang pertama itu ini tak masukkan ke situ ternyata masa anu Pak ya kayunya kurang sedikit aja kelihatan dari sini Iya masih kurang apa ya kurang ini ya kira-kira tinggal secengkal lagi secengkal lagi kan kira-kira nanti enggak apa-apa mas didorong aja gitu kan di dorong nanti nanti kita potong di dorong gitu bener Mas tinggal dikit ya karena kemarin kan masih semak tidak kelihatan takut ini mau emang sekarang besar banget ya takutnya disitu Pak kalau ini terang kan enak besok Mas kalau itu punya emas gigi sudah apa bisa dipakai nanti tak pinjem lagi mas itu jelengan tadi pagi apa merintis saya ini tadi Mas sore ini tadi tapi kok kayaknya saya enggak efisien kalau merintis di sore hari Mas karena saya mending ram ini menyelesaikan yang ini mas kan tanggung tinggal satu banyak gasnya kalau sore nganu apa Mas jeblos itu lemas apa airnya belum banyak yang surut Oh masih banyak kayak apa jeblosan Oh geng 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 bagus ya jadi kemarin banyak yang kember komentar kalau bagus itu laca kegiatan atau apa-apa ini lah dengan cuma lihat satu video melihat itu berbawar beberapa video lah Pak tuang dulu ya Mas di siap oke Pak jadi itu mau ditimpen disitu kan ya Mas timpun aja kesini Pak kesana Mas yang kelapa itu tapi saya lewatnya sini Mas bikin lebih enak sini kayaknya Pak tapi itu Mas dalam banget ada lubangan Oh mending saya lewat yang sini aja Mas bikin jalur sendiri tapi ya kalau itu jeblos ya Mas mending nah jalurnya sini Mas Oh di situ Oh sengaja memang jenengan sudah bikinkan jalan Oh ini ini jalurnya Mas ini saya pakai tempat ini nah ini kan sudah apa-apa jalurnya nah nah iya sendiri yang yang motong rumput itu iya Mas karena kalau enggak Wah tinggi banget mas yang ini nah disini ini saya jadi ingat dulu tak kasih kayak gini Mas nah sempur buah begitu ya Pak ya Oh tiga bulan kok terlapanya tuh bisa besar Mas ternyata kayak gini ini memang manfaatnya luar biasa Mas ya jadi ya penemuan Pak Agus tersebut sebenarnya untuk merawat kelapa sudah menikmati itu sudah masih ada satu itu diatas 2 Mas oh calonnya dua itu dulu dulu belum ada Mas saya enggak tahu bisa subur ya dulu enggak Mas setelah ditimbun itu tadi Oh tak timbuni apa itu Mas bekas-bekas itu bekas-bekas Anu apa ya Alhamdulillah eh biarpun pendek tapi buahnya juga enggak enggak ngecewakan itu penda pernah ngeloncet ke situ gimana supaya enggak ada cuma udah daya selama ini kok saya nggak lihat tukar tapi kalau tikus memang beberapa hari ini masuk rumah Mas tapi enggak tahu lewat mana masuk rumah rumah itu tikusnya itu eh lebeng-lebangan yang diatas itu yang diangin-angin itu kayaknya di situ Pak karena memang itu kan sarangnya dari sebelah itu Mas agak disemaknya iya sebelah itu agak nganggu apa mas resek gitu ya Mas ya kalau nganggu tinggi-tinggi itu mengekiknya bagus sujarwa terima kasih waktunya iya masih semoga panjeningan sehat selalu bagus amin mas ya nanti kita bisa melihat perkembangan kembali tentang bibit panjeningan itu nanti kalau panjeningan punya pupuk dikocor aja disiram-siramkan atau di semprot pakai cat gitu ya nanti kalau ada daun apa pupuk jenangan punya pupuk pupuk apa apa Hayati pupuk-pupuk yang sejenis cair gitu ada tapi khusus nganu Mas itu yang organik itu lupa yang botolan coba ya nanti tak cek kayak masih kongsa belum menggunakan itu kalau itu kan cepat lagi nanti bersendak-endak guning ketakutnya seterusnya air Iya mas temennya disini kan akhirnya kan air berkeruh kan kena rumpur takutnya nanti kena padi sampeyan lagi malam juga pasangnya agak tinggi banget ya Mas tinggi saya juga ilan kayaknya sudah suruh yang pastinya kan kelihatan enggak kelihatan padinya kan Pak kalau berendamkan Iya benar-benar nanti pembusukan di bahagian dengan nanti gagal nanti iya Mas ya sebelum itu jenis antisipasi dulu nggak menyebabkan ya pagi-pagi kalau pagi ya kalau enggak pagi sore ya masih di makasih matahari seperti ini ya Mas tak cobanya tak semprot nanti takutnya juga karena belum pernah nyoba ini kan apa mas kalau jenis itu varietasi ya varietasi ya itu saya juga belum tahu ini apa mas kalau kena air dia enggak pasti itu Pak karena air itu membawa membawa lumpur iya mas takutnya dia nempel pembusukan nanti pasti iya makasih masih kak coba menetak sayang pak tiga tempat masalahnya masih ini silah Pak kes ya semoga sehat selalu wajar amin mas keluarga amin masih ngobrol kembali ya ya mas ya Oke jadi terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya dan jangan pernah bosan melihat konten kreator daerah transmigrasi pancendengan mendukung kamu melihat tayangan seperti ini atau edukasi atau dianggap hiburan jadi pancendengan sama saja mendukung kami yang berada di lokasi transmigrasi SP10 bahwasannya petani di sini masih banyak kurang perlengkapan seperti hal kayak mesin potong rumput atau yang lainnya banyak sekali yang belum dimiliki oleh warga transmigrasi atau petani yang dilokasi transmigrasi saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.